Assalamualaikum halo lo makhluk hidup semuanya Udah dia kirimin idnya di instagram gue lewat DM Jadi buat kalian yang udah nge DM gue thank you banget Dan jangan nyepam DM di instagram gue ya nanya Bang jadi gak bang bang kapan bang Udah kirimin aja id sama passwordnya Kirimin aja kalo ada yang menarik di akun lo itu di SS aja Nanti kalo pas gue pengen atau pas gue berniat untuk nge-review akun lo Nanti gue akan kabarin lagi kok Kayak ini akun aman gak untuk besok atau nanti malam akan gue pake Gue biasanya akan mengkonfirmasi sebelum gue pake seperti itu Jadi udah kirimin aja Jangan disepam tolong gue gak enak kalo gak gue bales-balesin Jadi gue tuh kayak sebisa mungkin untuk balesin DM kalian Tapi jangan disepam tolong lama-lama gue blok loh Oke gue yakin lu pada pinter kok Jadi disini adalah salah satu akun viewers gue Yang gue belum tau ini server berapa kita akan liat dulu Oke dia ada di server 29 Lu bisa liat figurnya Garo levelnya 98 Wow server eh level 98 nih Antaranya ada dua pilihan ya Kalo gak dia top up Nomor 2 dia royal akan diamondnya Waduh makin penasaran Gue dengan si akun tersebut Jadi kita langsung aja tanpa bahasa-bahasa Masuk ke permainannya cuy Menghirup udara segar di server 29 Eh bener ya server 29 Gue rada lupa loh Padahal berapa menit Mantap ya disini udah Oke udah ilang settingannya mantap Apa bener nih Udah ilang apa belum nih Gue belum setting ini sumpah Ada iklan aja Waduh udah setting begini kali ya sama dia ya Wah gue gak tau udah Dan disini kita akan liat di benefitnya dulu ya Jadi kita bisa liat dia ini top up player Apa free player Bener kan kata gue Pilihannya tuh dua Kalo level lu tinggi Itu antara top up Salah enggak Kalo enggak Lu tuh royal sama diamond lu Itu udah pilihan paling Tepat sih menurut gue Menurut gue Dan sekarang gue bener Karena dia top up Disini top up 259 dana ya Gue gak tau kalo dirupiahin berapa Karena gue gak tau top up top up Oke gak masalah Menurut gue gak masalah Disini dia nicknamenya adalah NQ Nah ini gue gak tau nih logo apa dibacanya Pokoknya NQ Haik Liza ya Waduh Ini-ini gokil Lu bisa liat ranking arenanya cuy Ranking 2 Acir Ranking 2 cuy Ranking 2 Kalem-kalem Nanti aja Nanti gue akan liat Di arenanya Tenang-tenang Dengan BP tadi 7.500.000 ya Jadi gue pengen liat Laboratoriumnya aja Karena latihannya Nanti gue akan skip Ini udah yakin 100% sih Paling tinggal liat ujung Dan disini 3 3 4 5 5 4 Menurut gue gak bagus Tapi ini standar Untuk ukuran level 98 Dimana Ya standar lah Paling kecil 3 Tapi disini 3 nya ada 2 Lumayan kecil Tapi disini level 5 nya Itu ada 2 Jadi lumayan standar Dan seimbang BP yang disumbangkan 1.042.000 saja Dari Fitur lab laboratorium Untuk dilatihan Paling yang tinggal ujung Yang latihan merah tuh Gue yakin banget Ih Si Giblick kepencet Wah Malah udah penuh juga cuy Gila 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 Udah penuh Berarti tinggal presentasinya doang ya Wow Gila 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 Keren 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 Gue mau liat rankingnya dulu Di server 29 ini Gimana Karena nilai BP 7.5 juta aja Dia bisa masuk ke ranking 2 besar di arena gitu Gue jadi semakin kepo Oke BP disini tertinggi 9.500.000 ya Menurut gue ini enak sih Servernya masih enak Karena bersaing menurut gue Level 100 BP 95 Nomor 2 nya itu Level 101 BP nya 9.3 Ini tuh gak sultan-sultan banget Gak seperti pada server-server Yang sebelumnya gue kunjungin Kayak BP nya itu Jomplang banget ya cuy Jadi menurut gue Server 29 ini masih Wah seru sih Menurut gue lumayan seru Dan karakter tertinggi Disini amai mas Cok Anjir Amai mas 2.5 juta Dengan figure nya Atau dengan Itunya BP nya merah Merah plus 1 ya Wow Kalungnya plus 5 Eh Itu 2 3 Iya bener plus 5 Wild attack Wild defense attack Wild HP Yang penting diatasnya Attack semua Dan attack nya hampir 500 ribu Attack nya Ini sekali Lompat langsung Mental ke Wow Gila sekali Langsung modar sih Gila Uh gila Ini gue kaget sih Dan karakter nya Dia masuk di karakter 3 besar Dengan garau 1.900.000 BP nya frame merah Wah Wah Gila Gila Sumpah Untuk di rank BP nya Dia ranking ke 7 Dengan BP sebenarnya 8.400.000 Jadi BP disini 7.500.000 Ini Bukanlah BP aslinya ya Mungkin ya Mungkin bukan BP aslinya Gue akan lihat dulu Aduh Anjir Kok baterai gue boros banget Tinggal 20% lagi Gak apa-apa Cukup-cukup Disini karakter yang dia gak punya Deepsea King Tatsumeki Aloy Atomic Terus apa lagi Kayaknya di bawah Akan ada lagi sih Oke Boros King Glory Bus Metal Bat Metal Knight Silver Fang Carangko Dan Flashy Flash Berarti dia total Ada Ini apa ya Udah 8 Ditambah 3 Ada 11 karakter Yang dia Belum punya ya Lumayan lengkap sih Segitu juga lumayan lengkap Untuk Saitama nya Untuk di talent Dia udah menyumbangkan 1142 poin Itu udah mantep banget Udah lumayan tinggi banget Untuk di figure nya Kita akan lihat Dia udah ngambil 47 per 65 Memori Saitama Menurut gue Ini udah banyak banget Dan gue akan lihat dulu sebentar Dia mainnya kenceng Di Tipe apa ya Oke Ini Martial Eh ini Combat Ini Combat Ini Combat Sampai bawah Ini Esper Combat Esper Lalu teknologi gak dia buka Combat Martial Esper Ini Attack Monster Dan juga Attack Hero Dan juga Budoka Budoka Dan Criminal Bounty Sebelah kanan ini Yang Darahnya Lalu dia mainin di Combat Lagi Martialnya skip Lalu ujungnya dia main di Esper Tapi Espernya belum sampai bawah Menurut gue ini ada Tiga 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 tipe Yang dia main Antara Combat Monsternya itu Kuat Kalau gak Martial Dengan hero nya kuat Kalau Esper gue kurang tau Esper nya apa yang kuat Karena tadi Boros dia gak punya Mungkin dia main ini Glory bus ya Tadi Glory bus itu Kayaknya ada Eh gak ada dia Kayaknya dia punya Glory bus cuy Wah gila Dari memory Saitama nya aja Memencengangkan ya Wow banget sih Ini apa sih Mula kok ada merah-merah Gue jadi pengen ngeklik gitu loh Oh gak ada Untuk dari tas Kita langsung masuk aja Ke fitur tas Disini tasnya Biasa 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 Awakkan Biasa Biasa Ini apa Bakusan dan Snack Buru Ini apa Fukuegao dan Bisking Ini Amai Max Dan Dr. Genus Biasa Ini dia Ada 42 Dan Black Ticket 184 Berarti dia udah Siap ya Untuk Next Limited SSR Kalaupun Itu dia akan ambil ya Ini apa sih Oh memilih Terus apa lagi Untuk di material Apa material Apa yang wah Oke Punya 2 Dia punya 1 Dragon punya 1 Dan Criminal Bounty Dia punya 1 Kalau untuk fragment Oke atas kosong Tengahnya apa Ini 13 Ini 44 Sedikit lagi Dragon 32 Dikit lagi Criminal 34 Juga sedang Untuk Bodoka 32 Pedang subterranean Kayaknya dia gak ambil Disini ada 17 Lumayan bagus loh Lumayan bagus Sumpah Sumpah Challenge Challenge sudah ya Oke 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 Jadi kita langsung masuk aja nih Ke fitur utama Yaitu fitur karakter Yang waduh Gue penasaran sih Gue akan coba dulu Pake formasi Tertingginya ya Aduh ini 7,8 Tertingginya gimana ya Gue acak-acakin dulu ya Tertingginya gimana nih Gue kepo Ini 8,1 Berarti yang cupu apa 8,5 nih coy Oke Ini dia 6 karakter terkuatnya Lo bisa lihat Dari Amai Max Beast King Tanktop Master Garo Karanagi Kabuto Dan Melgazard Coba Melgazardnya Gue tuker Zombieman BP nya turun Ya berarti tinggian Melgazard Gue akan bahas 6 karakter terkuatnya Tapi nanti gue juga akan Cek Di Zombieman nya Jadi tenang aja Disini gue akan bahas Dari karakter terkuat Pertama Yaitu ada Babang Garo Yang terhorbat Dengan BP 1,9 juta Frame merah Udah bendebah Frame merah skillnya pun Skill 15 Limit break 5 Bintang 5 Awaken 3 Talentnya pun udah sampai Talent 3 Wajar Talent 3 lagi OTW Talent 2 nya pun Udah max cuy Apalagi talent 1 nya Jangan ditanya Jadi dia lagi progress Di talent 3 aja Talent 2 nya paling tinggal Meningkatkan Segel-segel nya aja Untuk equip nya Oke ini dia Bintang 2 Budokannya Bintang 4 Equip nya Feeling gue Dia ngambil Knite Bener Knite Karena BP nya gede banget Yang pertama Kenapa gue Feeling nya ke Knite BP gede Attack gede Pasti dia ngincernya Area of effect nya Bukan follow up di match nya Walaupun follow up di match Dari Garo Emang rese sih Disini kita akan lihat Attack attack persen Bintang 3 Attack speed Attack attack persen Attack speed Berarti dia antara speed nya Disedangkan Tapi attack nya itu Dimaksimalkan Ini sih bagus sih Untuk kartu buff nya Si monyet Kepake semua Breng skuy Attack 2 Aduh anjir Gue iri banget Sumpah Attack persen Attack persen lagi Tapi ini masih ungu Attack persen juga udah bagus banget Attribute statistik tambahannya Lo bisa lihat Bonus attack Bonus speed 8% Disini ada rate critical Rate critical lagi Attack Waduh Gila 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 Wow Gue seneng sih Ngeliat akun kayak gini Untuk attribute nya Attack nya 400 ribu Wajar banget Define nya 69 ribu Tapi darah nya 1,3 juta Untuk ukuran Garo Yang punya unsledding Itu sangatlah aman Dengan darah 1,3 juta Dan speed nya 520 Kenceng apa enggak nya Itu menurut gue Sangat wajar Untuk level segini Saitama memory Yang udah segitu Speed 520 Itu sangatlah wajar Oke Untuk statistik seterusnya Lo bisa lihat sendiri aja Tinggal gue scrollin aja ya Untuk karakter terkuat Nomor 2 Itu ada Amai Mas Dengan BP 1,5 juta Lumayan jomplang Tapi gak masalah Disini dia udah Orange Berapa? Orange 5 juga Skill 14 Bintang terakhir Bintang terakhir Bintang 7 Awakkennya Awakken Talent 3 Oke Talent 2 nya pun Lagi menjalan Talent 3 nya pun Baru dibuka Talent 1 Pasti udah lengkap Untuk equipnya disini Kalung bintang 4 Ini standar Bintang 3 Wild attack crit Attack speed Attack speed Attack attack bukan persen Dan attack attack persen Bintang 2 Waduh Gila loh gue Garuk garuk Waduh gila sih Wah ini gila sih Gila gila Wah attack dong Waduh attack lagi dong Banda bah Ini tangan iblis Bener bener Kepake sebuah Orange gila 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 Atributnya Attack nya 278 ribu Defendant 63 Darah nya 1,1 juta Kalau ketemu amai lagi Ini sih bahaya sih Bisa langsung modar Tapi speednya 408 Gak kenceng Kenceng banget Oke Karakter ter tiga Ini adalah tank nya Yaitu adalah Karanage Kabuto Dengan frame nya itu Orange 5 Skill 13 Bintang nya 5 Awak ken tiga Wih bagus ya Eh bener awak ken tiga Talent nya lagi Talent 1 lengkap Talent 2 sedikit lagi Talent 3 pun sedikit lagi Buka segel Jadi tinggal beberapa Poin lagi Wah ini bagus sih Menurut gue Asura nya bintang 2 Bat gate dragon 3 Equipnya full set sweet Dan darah Speed Darah efek hit Darah dimakrit Dan darah-darah Bukan persen Tapi zamuanya Itu dijadikan set sweet Untuk buff kartu Waduh gila Monster darah Kepake semua loh Gila nih anak Buff darah lagi Darah lagi Wah gokil sih Gokil Gaca-gaca Statistiknya gokil Ini orang Sumpah Atribut Ah Attack nya dibiarkan aja ya Defend nya 63 Darah nya 1,9 juta Hampir 2 juta kurang Speednya 420 Block nya itu 69 Dan rate block nya 28% Menurut gue ini lumayan tebel Lumayan mantap Dengan tank ukuran Karinage Kabuto Dengan darah 2 juta kurang Itu udah mantep banget cuy Ini seriusan Ini akun udah keren banget Dari 3 hero pertamanya ya Gila sih Hero keempat Ada tank top master Dengan BP 1,2 Anjir suara gue Sampai seret Ini sumpah Ini keren banget Ini keren dari Secara statistik Equipment yang dia punya Menurut gue Sumpah Wah gila sih Disini skill nya 13 Evolusinya Orang 4 ya Limit break bintang 5 Awak ke 2 Talent nya pun Talent 2 OTW Talent 1 nya udah kelar Untuk equipment Tank topnya bintang 2 Bat ke bintang 2 Ini feeling gue ya Equipnya kalo gak sweet Kenite Berarti kalo dia ngambil kenite Emang full Dia emang fokus Untuk attack nya lebih tinggi Oke Disini diacak sama dia Yang penting Darah speed Darah orange Darah speed Dan darah speed Emang sih Tank top master Yang penting darahnya tebel Sama speed nya kenceng Kenapa Karena tank top master Semakin darahnya tebel Attack nya pun Semakin sakit cuy Setau gue kayak gitu ya Untuk buff kartunya SHP ungu SHP ue Combat HP ungu Dan Hero HP Orange Dengan bonus speed Wah gila Sumpah 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 Ini akun OP OP banget Sumpah 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 Ampun Bang jago Ini mah gila Gila Atribut nya Attack nya 150 Defense 66 Darah nya 1,4 Lumayan jauh Dari Kabuto Tapi speed nya 536 Gue yakin ini akan menjadi speed nomor 1 Di akun atau di line up dia Oke Terakhir Eh terakhir kelima Ada karakter Melgazard Dengan 1,1 juta Disini dia evolusinya Bintang 3 Skill 14 Awaken Awaken 2 Bintang 4 Talent nya pun Talent 1 Karena talent 2 nya belum dibuka Gak apa-apa Equip nya disini Bintang 2 rata Equip nya Apa ini Darah-darah persen Darah-darah persen Darah-darah persen Darah-darah persen Orang Darah-darah persen Orang ya Wadadaw Ini keren banget sih Monster lagi Dan darah Kepake lagi Dragon Darah ungu Dan Wow gila Esper darah lagi ya Coy Gila sih Ini sumpah Ini gila Atribut nya 140 Untuk attack Defense 57 Darah nya 1,4 Hampir mirip Kayak tank top master Tapi speed nya 344 Emang sengaja sih Kayaknya dia cuman Untuk ditaro belakang Untuk memikul Dimatch-dimatch Yang diterima Dari satu timnya ya Menurut gua Kayak gitu sih Dan untuk karakter terkuat Nomor 6 Yang dia punya adalah Beast King Dengan 1 juta 51 ribu Disini Orange 4 Wah kenceng juga nih Orange 4 Skill 8 Jauh ya Disini limit break nya Bintang 5 Awakken 2 Lu bisa lihat sendiri lah Talent nya Talent 2 belum complete Segel pun gak dibuka Tapi talent 1 nya Dia udah complete Untuk equip Disini dari buff kartunya Waduh monster attack lagi Demon HP Dan Wow Combat attack Kalau equip nya Udah pasti feeling gua Ke gangster ya Bener aja Gangster attack attack Efek hit Darah Dimatch free Dan orange nya itu Ada attack Dimatch block Lalu untuk ini Standar lah Bintang 2 Dan bintang 2 Untuk atribut nya Harusnya 197 untuk attack Tapi darah nya Emang tipis Dan defend nya 54 ribu Emang sih Tadi line up nya Dia tuh gak bawa Beast King Emang BP Beast King Paling gede Tapi Beast King Gak dimasukkan Kedalam line up nya Karena satu lagi Menurut gua yang paling cocok Itu adalah Zombie Man Yang akan gua bahas juga Tenang aja BP nya 1.037.000 Evolusinya Orange 5 Skill 16 Disini dia Limit break 4 awakken 2 Talent nya pun Talent 2 Masih Wah dikit lagi Mau buka talent 3 Dia lagi diprosesin Tapi talent 1 nya Dia udah full Equipment nya Bintang 2 Bintang 3 Untuk batgen nya Equip nya Dia bikin set wall Jadi attack nya tuh Sakit Kedepan dan kebelakang Attack attack percent Attack speed Attack speed Dan attack attack percent Jadi di hybrid Antara speed Dan juga attack nya Emang Gua bilang sih Zombie Man tuh Gak begitu butuh darah Karena dia bisa hidup 4 kali Jadi banyakin aja Attack nya Karena ketika dia mati Dia akan ngasih Reflect damage Itu yang sangat pedih Ketika attack nya Sangat besar cuy Untuk buff kartunya Anjir kepake lagi Cok Buff attack percent Wah Ini kan hero ya Buff attack percent Hero kenapa dia Gak pake disini gitu Eh sama-sama ada Bonus attack ya Ini bonus attack juga Yah sama aja Boong anjing Sama-sama OP bangke Gak jadi Disini dia attack lagi Dan duelist nya Attack ungu ya cuy Untuk atribut nya 230 untuk attack Di V59 Darah nya pun udah Lumayan tebal 1.198.000 Tapi speed nya 429.000 Jadi kurang lebih Ini menurut gue ya Kalau salah dikoreksi Buat yang punya akun Kayaknya sih dia kayak gini Ini udah paling Bedebah sih Menurut gue Yah Tinggal milih sih Kalau lu mau tank top Di depan bisa Ataupun Kalau ini Pasti core zombie man Kalau gue Kalau gue Kalau gue Gak akan bawa Amaimax Walaupun Amaimax nya kuat Kalau lu punya Pengganti Amaimax Nanti itu apalagi Ngambil Si limited SSR Gugetsu Itu ambil sih Menurut gue Karena Amaimax nya Nanti di Gugetsu Aja diganti Kalau gak kayak gini Amaimax Boleh taruh depan Jadi lu Apa ya Tank top master Cukup taruh belakang Jadikan sebagai Dimage dealer Menurut gue Tapi kalau Melgazar Taruh depan Gua lumayan rugi Cuman itu gak masalah Kalau Melgazar lu Lumayan tebal Dan lumayan Beton Ya cuy Oke Gue akan coba dulu Gue akan ke arenanya dulu Kalau masih ada kesempatan Hajar Kalau gak ada Kita nonton Laporannya aja Tenang aja Tenang 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 Disini kesempatannya Udah habis Gak apa-apa Nyerang paling atas pun Gue akan sulit Tapi gue akan lihat Laporannya dulu Disini dia Diserang ya Diserang sama level 100 cuy Dua kali sama orang 100 Sama orang yang sama Dan dia bisa bertahan Dan menang Kita akan cek dulu Dimage kesatunya Dan dimage keduanya Dan disini dua-duanya Dia menang ya cuy Gue mau lihat dulu nih Gue kepo Gue kepo Gue kepo Sumpah Gue kepo Disini kita tim Tim-tim ini ya cuy Tim merah Tim merah Kita akan lihat dulu Oke Jalan pertama ya Berarti Wow 4,3 juta Itu sakit banget sih Menurut gue Garau musuh Akan jalan juga Berapa Jauh anjir 2,6 Ke 4,2 Jauh Ini jomplang sih Menurut gue Walaupun Oh ini belum Kingnya belum Kingnya belum Kingnya 4,2 juta Itu sakit banget Menurut gue Itu sakit banget Sumpah Sumpah Itu sakit banget Oke Modar Oke sama-sama Dimage Ceplak Tapi dia lebih diuntungkan Dengan Zombie mannya Bangun lagi Menurut gue Keplak Bagus Aduh langsung Dimage Oke Unleading Unslading Hoki banget Kabutonya Udah kebuka Terran 3 Jadi bisa Unslading Keplak Modar Keplak Dimage Permeningkat Mantap Bagian Kingnya akan Modar King musuh Akan mati Wow Gila Gila Kabuto Oh Disini Disini Garau dia Menggila sih Menurut gue 3 juta 2,4 juta Saja Tapi udah Menggila sih Menurut gue Ini Ini Gila sih Ini Gila Ini Gila Ini Kalo Masuk Bedebah Kalo Mengejar Masuk Bedebah Oh Enggak Bagus Ultimate Kegarau Eh Kegarau Ke Kabuto Modar Di ultimate Balik Sama Zombie Man Musuh Nah Disini Udah Kelihatan Udah Kelihatan Next Round Nah Udah Kelihatan Ini Udah Kelihatan Tanktop Akan Nyerang Si Garau Ini Udah Kelihatan Tim Kita Atau Tim Merah Menang Diserang Unladding Gak Apa Udah Mati Unladding Tadi Wadidah Kota Baru Mati Ya Oh Iya Mati Kan Udah Kelihatan BP Dengan 78 Kita Dengan 75 Dan Kita Bisa Menahan Di Posisi Kedua Lalu Dia Nyerang Lagi Ceritanya Dia Penasaran Dia Nyerang Lagi Dan Kita Lihat Lagi Kenapa Dia Sampai Sepenasaran Itu Gila Gila Ini Gue Gap Apa Ini Tadi Gue Ngebukain Statistik Statistik Nanti Kalau Dia Nonton Ngeribat Ini Yang Punya Akun Mau Ajak Akun Kayak Gini Gue Review Tapi Gapapalah Gapapalah Mungkin Ini Kesenangan Dia Dan Kesenangan Gue Juga Bisa Ngeliat Akun Akun Sultanya Wah Disini Rumayan Sedep King 4.7 Beda Yang Tadi 42 Sekarang 47 Ini Kalau Gue Bilang Salah Posisi Harusnya King Taruh Tengah Aloy Taruh Di Atas Gue Yakin King Itu Nahan Sampai Ronde 2 Nanti Gitu Kalau Rondenya Kayak Gini Eh Kalau King Taruh Di Atas Menurut Gue King Akan Modar Di Ronde 2 Karena Tank Top Master Akan Nyerang Ke Atas Gitu Kalau Enggak Kabutonya Lu Pindahin Ketengah Nah Itu Pilihan Tuh Kan King Akan Mati Tuh Coba Kalau Enggak Ada King Ya Mati Juga Sih Garo Garo Area Of Efek Lagi Soalnya Ya Teteplah Pilihan Pilihan Ini Udah Kelihatan Dua Lawan Empat Udah Kelihatan Apalagi Next Unsliding Akan Aktif Dari Super Alloy Ya Udah Kelihatan Lah Udah Kelihatan Amah Kabuto Nanti Diki Samak Mental Ke Atas Udara Modar Sebelumnya Juga Modar Dan Menurut Gue Kemenangannya Udah Mutlak Karena Garo Kuat Banget Sumpah Dan Dia punya Katanya Yang Unik Dia Nyerang Boros Ini Belum Diambilin Takut Orangnya Udah Molor Lagi Ini Gue Seolah Udah Ganti Hari Cok Oh Dia Belum Beli Gini Oh Dia Pernah Top Global 1 Wow Gila 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 Ini Satu Lagi Satu Lagi Yang Pengen Gue Tunjukin Dia Bilang Dia Nyerang Garo Attack Lumayan Tinggi Gue Pengen Lihat Formasinya Saja Disini Dia Challenge Kebuka Wow Ini Gue Ambilin Semoga Orang Orang Connect Defense Defense Astag Pirullah Kok Tangan Gue Defense Mulu Tapi Gak Gap Gap Disini Dia Nyerang Itu Lihat Bos Itu Lihat Dimage Dia Yang Paling Atas Dimage Dia Yang Paling Atas Nyerang 3x 472 Ribu Wah Gila Si Ini Lineup Yang Dia Pakai Cilemperor Amai Max Garau Belakang Sudah Ngambil Bisking Siapa Namanya Si Dokter Genus Serta Core Itu Adalah Si Zombie Man Gue Gatau Cara Dia Main Gimana Kesempatannya Pun Udah Habis Ya Gue Gak Bisa Sharing Juga Tapi Gue Cukup Penasaran Gimana Cara Dia Menyerang Lord Boros Yang Terhormat Ya Karena Untuk Pelajaran Untuk Kita Semua Cuy Yang Pengen Nyerang Boros Gimana Biar Dimagenya Itu Bisa Besar Karena Reward Yang Diambil Reward Sampai Wow Orange 4 Ini Kemungkinan Orange Lumayan Tinggi Wah Gila Gila Buat Yang Punya Akun Bisa Kita Sharing Buat Ngelawan Boros Kayak Gimana Gimana Menurut Lu Gimana Untuk Menilai Akun Ini Lumayan Overpower Walaupun Dia Bukan Free Player Tapi Gapapa Top Up 200an Gw Gatau Kalau Di Rupiah Banyak Sedikit Tapi Yang Jelas Akun Ini Bisa Gw Nilai Sangat Ancur Sangat Gokil Bange Bedebah Fix Ini Bedebah Bange Dan Dia Udah Gak Usah Diragukan Lagi Top 2 Global Di Server 29 Kalau Gue Enget Ya Kalau Salah Koreksi Server Segitulah Pokoknya Dan Ini Wah Gila Gue Cungin Jempol Dan Gue Sekali lagi Ucapin Thank you Buat Buat Yang Punya Akun Udah Mau Minjemin Ke Gue Sumpah Gue Senang Bisa Minjem Bisa Ngeliat Akun Sultan Atau Akun Overpower Seperti Akun Lu Ini Dan Gue Udah In Aja Videonya Kali Ini Kalau Lu Suka Lu Boleh Like Video Gue Tapi Kalau Lu Nggak Suka Lu Juga Boleh Dislike Video Gue Jangan Lupa Untuk Di Share Ke Teman Teman Kalian Biar Yang Nonton Video Gue Makin Banyak Lagi Gue Ucapin Thank you Buat Lu Yang Udah Nyepetin Waktunya Buat Nonton Video Gue Like Serta Subscribe Channel Ini Jadi Gue Pemilik Happy Gaming Mau Cabut Dulu Ya Cuy Karena Di Akhir Video Gue Ucapin Bye Teman Teman Semua